Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi dengan saya, Aswadi Muhammad Dalam acara Risalah Pagi Tentunya dengan tema yang cukup menarik Pada kesempatan pagi hari ini Yaitu kita akan mengangkat tema tentang Kisah Teladang Kita akan membicarakan tentang Bagaimana kisah orang-orang Yang bersungguh-sungguh Atau komitmen dan Bersemangat dalam menuntut ilmu Pada kesempatan pagi hari ini Saya sudah ditemani oleh Salah seorang Ustadz kita Yaitu Ustadz Islahuddin Ramadhan Mubarak LC Kita sapa dulu Ustadz kita Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum Gimana kabarnya keluarga Ustadz di rumah? Semuanya sehat ya Dan kami berharap semoga para pemirsa yang ada di rumah Pemirsa Umat TV Semuanya dalam keadaan sehat juga Walaupun saat ini turun hujan Namun kita patut bersyukur pada Allah SWT Karena hujan itu adalah bagian dari Rahmat Allah SWT yang patut kita untuk bersyukur Baik Bagi pemirsa juga yang ingin berinteraktif dengan kami Bisa menghubungi Bisa SMS di 082345444489 Dengan format SMS Ketik nama spasi alamat atau asal daerahnya Kemudian isi pertanyaannya Dan kami ulangi 08234544489 Baik Ustadz kita mulai perbincangan kita pada pagi hari ini Kita akan bicara tentang bagaimana sosok ulama Ustadz itu Bagaimana mereka dalam menuntut ilmu Semangat mereka dalam menuntut ilmu Bisa kita sampaikan kepada pemirsa Umat TV Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Pemirsa Umat TV Di mana saja anda berada Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Dalam suasana Yang seperti sekarang ini Tetap kita senantiasa bersyukur kepada Allah Alakul lihal Semua adalah nikmat yang patut kita syukuri dari Allah SWT Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kisah-kisah teladan Atau beberapa kisah para ulama yang menunjukkan himmah Semangat dan komitmen yang kuat dalam menuntut ilmu Tentunya kisah-kisah ini Yang tentunya akan menakjubkan kita Membuat kita takjubkan kisah mereka Namun sebelum itu perlu kita tahu bahwasannya Tidaklah kisah-kisah ini menjadi sebuah kenyataan Yang telah menjadi sejarah untuk kita ambil ibrah Melainkan karena mereka telah terlebih dahulu mengetahui Keutamaan daripada ilmu itu sendiri Serta keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu ini Yang terkhusus adalah ilmu syari'i Yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat kita Tentunya Allah SWT telah memberikan kita tuntunan Lewat ayat-ayat yang begitu banyak Yang isinya adalah anjuran agar kita sebagai hamba Allah Menuntut dan mencari ilmu Maka perintah inilah yang kemudian menjadi motivasi para ulama kita Untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu ini sebagai bentuk kemuliaan dari Allah SWT Bahkan inilah yang mengantarkan kepada derajat tertinggi seorang hamba di sisi Allah Ilmu inilah yang mampu membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat Terlebih yang kita inginkan adalah maqam Maqam yang tinggi di sisi Allah SWT Dan semuanya itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan ilmu Maka Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar Katakanlah apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui Ataukah apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu Ini adalah redaksi ayat dalam bentuk pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh jawaban Sebenarnya ini adalah bentuk redaksi ayat dalam bentuk pertanyaan yang merupakan tekanan Penekanan akan pentingnya ilmu dan sejauh mana orang terbedakan Antara orang yang berilmu dan tidak berilmu Ayat yang lain mengatakan Allah mengangkat rakyat orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah beberapa derajat di atasnya Maka Abdullah bin Abbas yang kita kenal sebagai ahli tafsir dari kalangan sahabat Ketika mendengar ayat ini dan mengomentarinya Boleh mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang berilmu Para ulama dan alim memiliki keutamaan Di atas orang-orang yang beriman secara umum Itu 700 derajat Dan jarak antara dua derajat kata beliau adalah perjalanan 500 tahun Luar biasa Jadi ini ayat ini dan komentar dari Ibn Abbas ini menunjukkan betapa tinggi nilai ilmu yang dimiliki oleh seseorang Dan bagaimana seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT lewat ilmu Inilah yang kemudian menjadi motivasi orang-orang yang senantiasa menghendaki kedekatan dengan Allah Orang-orang yang menciptakan maqam yang baik di akhirat nanti Dan inilah para ulama kita Mereka mencari ilmu Bagaimana caranya yang disyariatkan Apapun yang mesti dihadapi dalam menuntut ilmu Rintangan-rintangan dan ujian dihadapi dan dilalui Demi untuk mendapatkan yang namanya ilmu ini Tidak lain dan tidak bukan karena di Allah Untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan Maka di antara beberapa kisah yang menarik Mungkin kita akan kembangkan nantinya dengan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu Dan orang-orang yang menuntut ilmu nantinya Langsung saja kita berbicara tentang salah satu bentuk kesibukan ulama kita Atau bentuk bagaimana ulama atau orang-orang yang menghendaki mencari ilmu Menyebutkan diri untuk mencari ilmu dan hikmah Salah satu di antara yang kita kenal adalah Imam Ash-Syafi'i Muhammad ibn Idris Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Dan juga ada Imam Ahmad ibn Hanbal Rahimahullah Dan juga murid beliau yang terkenal dengan kisahnya Yang kita akan sedikit kupas sebentar Iaitu Baqi ibn Makhlat Al-Andalusi Kita mulai dari kisah tentang murid Imam Ahmad Yang berasal dari Spanyol atau Andalusia Di waktu lampau Yang bernama Baqi ibn Makhlat Baqi ibn Makhlat adalah salah seorang ulama Maghrib Ulama yang berasal dari Andalusia Yang kita kenal sekarang dengan Spanyol Masya Allah ketika beliau tumbuh sebagai orang yang cinta dengan ilmu dan sunnah Lantas beliau di masa mudanya menghabiskan waktunya untuk bersafar Rihlah ke berbagai tempat yang dimana ada ilmu disana untuk diraih Maka salah satu yang sangat beliau incar Sumber ilmu yang beliau selama ini idam-idamkan untuk mengambilnya langsung dari seorang ulama yang sudah terkenal dan masyur Di seantara wilayah kekuasaan khilafah islami di masa itu Iaitu Imam Ahmad bin Hamla rahimahullah ta'ala Yang kita kenal sebagai Imam Sunnah Wa Imam al-Muhaddithin Maka Baqi ibn Makhlat ini Meninggalkan kampung halaman yang begitu jauh Iaitu Andalus Spanyol Dia harus menyebrang Melewati lautan untuk sampai ke Afrika Kemudian dari Afrika ia melanjutkan perjalanan menuju Mesir Melewati Mesir Menuju Jazira Melewati Jazira dan menuju Iraq Hanya untuk bertemu dengan seorang Imam Ahmad bin Hanbal Dan mengambil sunnah dan merekatkan hadis dari beliau Dan yang menarik lagi adalah Dalam berbagai safar atau rehla Baqi bin Makhlat ini Beliau dikenal adalah orang yang selalu bersafar dalam keadaan berjalan kaki Berjalan kaki Tidak ada kendaraan pada saat itu Walaupun ada kendaraan Beliau lebih banyak menggunakan kakinya untuk berjalan Ini salah satu bentuk ta'zim Memuliakan ilmu yang indi Dicarinya Bahwasanya Tentunya kita kenal Ka'idah bahwasanya Al-jaza' biqadr al-masyakqah Al-jaza' biqadr al-masyakqah Wal-jaza' min jin sil amal Sesuai dengan amalnya dan sesuai dengan kapasitas Kesulitan atau kadar kesulitan yang Ditempuh dalam mencari sebuah kebaikan Maka beliau Kita bisa bayangkan perjalanan yang begitu jauh Memakan waktu yang banyak Tenaga yang banyak Persiapan tentunya yang banyak pula Beliau berjalan Sampai beliau Tiba di Iraq Dan tepatnya ketika beliau mendekat Dengan kota Baghdad Wal-asaf Hal yang Ada kabar yang membuat Baqi bin Makhlad ini sedikit Sedih Karena ketika beliau mendekati Bagdad dan sebelum masuk ke kota Baghdad Beliau mendapat kabar bahwasanya Imam Ahmad Ditempuh Musibah yang kita kenal dengan Mihna Khalqil Quran Yaitu ujian Yaitu ujian yang diberikan oleh Khalifah kepada Imam Ahmad bin Hamlul rahimahullah ta'ala Tentang perkara Al-Quran sebagai makhluk Dimana ulama-ulama di zaman beliau Dipaksa untuk Mengatakan Bahwasanya Al-Quran adalah makhluk Dan kita tahu Ini yang musibah yang menimpa Imam Ahmad Iya ketika itu Dan ketika Baqi Imam Makhlad Bin Makhlad akan masuk ke kota Baghdad Imam Ahmad dalam keadaan Mihna'in Dalam keadaan ujian ini Dan diantara Keadaan Imam Ahmad Di waktu itu adalah Beliau tidak boleh mengajar Tidak boleh meriwayatkan hadis Tidak boleh mengisi Majlis Taklim Taklim Periwayatan hadis Apapun beliau diboykot Dan Menjadi tahanan rumah Ketika itu Jadi Baqi bin Makhlad ketika sebelum masuk Kota Baghdad sudah mendapat kabar ini Namun beliau tetap Masuk ke kota Baghdad Apapun yang terjadi Jarak yang ribuan kilo telah tempuh Tidak mungkin pulang tanpa hasil Maka ketika beliau masuk di kota Baghdad Kemudian beliau menyewa salah satu rumah Di sana untuk ditinggalinya Lantas beliau Datang ke suatu tempat Yang di sana berkumpul banyak orang Dan belajar hadis Mengambil hadis Dan ketika itu Di majlis itu Ada seorang ulama Yang Memberikan hadis kepada murid-muridnya Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yahya bin Ma'in Yang kita kenal Sebagai sahabat Imam Ahmad Dan juga beliau merewatkan hadis dari Imam Ahmad Yahya bin Ma'in Sahabat Imam Ahmad Abad dan murid beliau Bahkan terkadang keduanya saling mengambil hadis Bahkan dalam majlis itu Ketika Baqi bin Mahlat Sampai ke dalam majlis itu Dan ikut duduk di sana Maka orang-orang pun di sekitarnya memberikan tempat Bahkan sempat mendekat kepada tempat duduk Yahya bin Ma'in Lantas beliau Bertanya kepada Imam Ibn Ma'in Dan memperkenalkan diri bahwasannya Saya adalah seorang yang Baru Ghorib Di kota ini Orang yang baru datang Di kota ini Dan inilah kedatangan pertama saya Dengan satu tujuan Dan tidak lain dan tidak bukan untuk Mencari ilmu Atau mencari hadis Dari para ahlinya Namun beliau tidak langsung mengatakan Bahwasannya tujuan utamanya dari Imam Ahmad Kemudian beliau bertanya Di sana Tentang beberapa orang yang Baqi bin Mahlat telah temui Dan mengambil hadisnya Dia tanyakan kepada Yahya bin Ma'in Yang kita kenal sebagai orang yang ahli dalam masalah rijal Masalah periwayat-periwayat hadis Beliau bertanya tentang Syekh ini dan Syekh itu Dan Imam bin Ma'in pun Menjelaskan bahwasannya Syekh ini seperti ini dan Syekh ini seperti ini Dan pada akhirnya Beliau bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Seorang sosok Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Imam Ahmad bin Hamdan Rahimahullah ta'ala Lantas beliau berkata Bagaimana menurut anda Tentang Ahmad bin Hamdan Kata siapa itu Baqi bin Mahlat Bertanya kepada Ibn Ma'in Rahimahullah Maka beliau pun menjawab Apakah kami Ditanya tentang seorang Imam Ahmad bin Hanbal Sedangkan beliau adalah Imamuna Imam kami Wa imamul muslimin Dan imamnya para Kau muslimin Lantas Tidak panjang Berpikir panjang Dan tanpa memperpanjang Pertanyaan Karena begitu banyak Murid-murid Bin Ma'in Rahimahullah Yang ingin bertanya Ada yang berteriak Yakfiq Sudah cukup bagi untuk bertanya Berikan gelidang kepada kami Untuk bertanya Ini juga menunjukkan Bahwasannya Masya Allah Para penuntut ilmu Senantiasa berlomba Untuk bertanya Dan setelah itu Baqi bin Makhlad ini Bertanya kepada Beliau dan orang-orang Yang hadir di sana Agar diberikan Alamat Atau diberikan petunjuk Dimana Beliau bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Bahkan diberikanlah Ditunjukilah Alamatnya Ditunjukilah tempat Imam Ahmad berada Tanpa berpikir panjang Baqi bin Makhlad Langsung menuju tempat yang Dimaksud Yaitu kediaman Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Di mana itu Di Bagdad Di kota yang sama Di kota yang sama Maka Imam Baqi bin Makhlad Mengetuk pintu Dan Alhamdulillah Yang membuka pintu adalah Langsung Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Masya Allah Setelah memberikan salam Dan Beliau pun Menyampaikan kepada Imam Ahmad Bahwasannya Sah adalah seorang yang garib Orang yang asing disini Baru datang Untuk pertama kali Di kota Bagdad Dan ini kita kenal Kota Bagdad Kota yang besar Tempat para ulama Dan tujuan para penuntut ilmu Ketika itu Imam Ahmad Mengucapkan Menjawab salam Dan menerima dengan baik Dan bertanya Kepada Baqi bin Makhlad Anda siapa Dan dari mana gerangan Maka Imam Ahmad Mengatakan Saya adalah orang yang Jauh meninggalkan kampung Minal Maghribil Aqsa Dari darah Maghrib Yang sebelah barat Yang paling ujung Lantas Imam Ahmad Mengatakan Apakah dari Afrika Bagian yang paling jauh Bukan Lebih jauh dari Afrika Lebih jauh dari Afrika Karena untuk sampai ke sini Untuk sampai ke Afrika Saya harus Melewati lautan Itu dari Sepanyol Kalau begitu Anda betul-betul Dari tempat yang jauh Kata Imam Ahmad Ia pun dipersilahkan masuk Dan Baqi bin Makhlad langsung Menyampaikan maksudnya Wahai Imam Sengguhnya Tidaklah saya berjalan jauh Menempuh jarak Yang begitu jauh Kecuali untuk Meminta Dan mencari hadis Dari engkau Secara langsung Maka Imam Ahmad Pun mengatakan Bahasanya Mungkin engkau telah Mendengar kabar tentangku Wahasanya saya dicekal Saya tidak bisa memberikan Hadis Tidak bisa mengisi taklim Dan lain sebagainya Maka saya hanya Berada di rumah Namun Imam Ahmad Mengatakan Tidak ada Yang aku lebih senang Daripada memenuhi Keinginanmu Yaitu datang dari jauh Dengan segala Rintangan yang dihadapi Dan perjuangannya Semangat yang tinggi Demi untuk mendapatkan hadis Dariku Maka ini adalah hal yang Aku paling Paling sukai Sukai Untuk memenuhi Maksudmu Namun bagaimana Maka baki Makhlat pun Memberikan masukannya Wahai Imam Karena beliau tidak Mendatangkan Musibah untuk Imam Ahmad Dengan Kejadian ini Beliau mengatakan Sesungguhnya Saya adalah Orang Yang asing Di tempat ini Tidak ada orang Yang mengenal saya Karena ini adalah Kedatangan pertama saya Di kota Baghdad Maka Izinkanlah saya Untuk datang Ke rumah ini Setiap harinya Dan menyamar Sebagai seorang pengemis Yang kemudian Mengetuk pintu Dan engkau menerimaku Dengan baik Dan disitulah Engkau akan memberikan aku Satu atau dua hadis Dan itu sudah cukup Bagiku dalam sehari Satu atau dua hadis Satu atau dua hadis Sudah cukup Sudah cukup baginya Untuk mendapatkan hadis Sebuah kemuliaan Mendapatkan hadis Dari seorang imam Luar biasa Cuma satu Katanya Walaupun satu hadis Tidak mengapa Maka imam Ahmad pun Mengatakan Tidak mengapa Tapi dengan satu syarat Kata beliau Engkau Tidak boleh Diketahui Oleh orang-orang Bahwasanya Engkau datang ke sini Untuk mengambil hadis Dan engkau Tidak boleh Hadir Dalam majlis Majlis hadis Dari muhadis yang lain Ditakutkan Engkau akan ketahuan Sebagai seorang penuntut ilmu Maka penyamaran pun Akan terungkap Maka syarat Walaka syartu Kata Bakimin makhlad Walaka syartu Artinya saya Setuju dengan syarat Saya siap menjalankannya Jadi disuruh menyamar Maka selanjutnya Begitulah Di hadis selanjutnya Akhirnya Bakimin makhlad Datang kepada Imam Ahmad Dalam keadaan Sebagai seorang Penyamar Maka dia mengambil Satu tongkat Mengambil Sobekan kain Yang kemudian Dililitkan Layaknya Sebagai seorang pengemis Kain Yang sobek Yang kusam Dan kotor Dililitkan di kepalanya Sambil membawa Tongkat Dan membawa alat tulis Yang ditaruh dalam Jubahnya Dalam bajunya Ketika sampai Di depan pintu Imam Ahmad Beliau Memberikan salam Dan mengetuk pintu Bersedekahlah Rahimakallah Kasihanilah Rahimakallah Maka Imam Ahmad pun Membukakan pintu Dan mempersilahkannya masuk Dan setelah Masuk ke dalam Melalui pintu Imam Ahmad pun Memberikan Satu dua Bahkan lebih dari Tiga hadith Maka setelah itu Beliau pun keluar Tanpa ada kecerigaan Dari orang-orang Yang berada di sekitar Tempat itu Pikirannya tadi Orang yang meminta Sumbangan Seperti orang pengisbiasan Yang selalu datang Di depan pintu rumah Terkadang berdiri Lama di pintu rumah Sampai ada orang yang keluar Beginilah keadaan Bakib bin Makhlat Dan kata beliau Sampai Masa mihna ini berakhir Atau ketika Ujian yang meninta Imam Ahmad ini berakhir Beliau sudah bisa Mengumpulkan Habis dari Imam Ahmad Kurang lebih Tiga ratus hadith Tiga ratus hadith Dalam jangka Waktu berapa Dalam kurang Berapa tahun Karena waktu itu Masih berlangsung Berapa tahun Dan kondisinya Seperti itu Terus Dalam kondisi Menyamar 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 Dan menurut Cucu Bakib bin Makhlat Yang kemudian menulis Tentang cerita ini Dari bapaknya Yang mengambil narasi Langsung dari Kakeknya Yaitu Bakib bin Makhlat sendiri Bahwa saya Ini Diambil semua Dengan cara seperti itu Dengan Menyamar Sebagai seorang pengemis Dan masuk ke dalam rumah Imam Ahmad Dan mengambil hadith Dari beliau langsung Baik Ustadz Kita lanjutkan Sesaat lagi Tetap di Risalah Pagi Jangan kemana-mana Baik Pengurusan Umat TV Yang dimiliki Allah SWT Kembali lagi Dengan saya Soni Muhammad Dalam acara Risalah Pagi Bersama Ustadz kita Dengan tema Kisah Teladan Baik kita lanjutkan Perbincangan kita Ustadz Tadi sampai di Apa Sudah mengumpulkan 300 hadith ya Ustadz Dan Masya Allah Ini memberikan Gambaran kepada kita Dan kisah ini Memberikan gambaran Kepada kita Bagaimana seorang Bakib bin Makhlat Seorang muhadif Yang terkemuka Di Maghrib Di Andalus Juhudnya Usahanya Dan perjuangannya Untuk menuntut ilmu Terkhusus dalam Menuntut Sunnah Atau hadith Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kepada orang-orang Yang terpercaya Seperti Imam Ahmad Bin Hanbal Dan Ini juga Memberikan gambaran Betapa Para ulama kita Memiliki Himma aliyah Semangat Dan cita-cita Yang tinggi Mereka tidak pernah Merasa puas Dengan kebaikan Yang sedikit Ulama Senantiasa Memiliki Himma aliyah Semangat yang tinggi Untuk mendapatkan Kebaikan yang lebih Dan lebih Kebaikan yang lebih Banyak lagi Dan kita sebagai seorang Mu'min Yang senantiasa Mengikuti sunnah Rasulullah Dan mengikuti Jejak-jejak Para salafus salih Adalah Mestinya kita Senantiasa mengikuti Jejak mereka pula Dalam himmah Dalam Kualitas semangat Juhud Perjuangan Dalam Mencari kebaikan Dan Tidak ada kebaikan Kecuali dengan Ilm Maka Allah subhanahu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Juga Bersabda Sebagaimana yang Direwatkan oleh Imam Ahmad Dalam kitab Zuhud Bahwasannya Al dunya Mal'una Al dunya Mal'una Wa mal'unum Ma fiha Illa Zikrullah Wa ma Walah Wa alimun Aum ta'alim Sesungguhnya Dunya ini Semuanya Terlaknat Dan apa yang Di dalamnya Terlaknat Kecuali Zikrullah Azza wa jal Wa ma Walah Kecuali Zikr kepada Allah Dan Apa-apa yang memuatkan Ingatan kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa alimun Amu ta'alim Dan juga orang-orang Yang berilmu Dan orang-orang Yang mencari Ilmu Inilah yang Kemudian Dijauhkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Dari Laknat Dan laknat Sendiri Kata para ulama Adalah At-tardu Min rahmatillah Dijauhkan dari Rahmat Dan kebaikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka apalah gunanya Kita hidup di dunia ini Namun Keberkahan Rahmat Kebaikan ilahi Terjauhkan dari kita Walaupun banyak Materi bukanlah Materi bukanlah segalanya Dan materi bukanlah Ukuran kebahagiaan Dalam riwayat yang lain Dengan Substansi hadis yang sama Dalam riwayat yang lain Dikatakan Dunia mal'unatun Mal'unum Ma fiha Illa Makan Lillah Dunia ini Semuanya terlaknat Dan apa saja di dalamnya Kecuali Segala sesuatu yang dilakukan Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maka Apapun aktivitas kita Apapun Profesi kita Betul Bagaimanapun keadaan kita Maka kita Senantiasa menyediakan Segala keadaan kita Aktifitas kita Lillah Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kita bekerja kerana Allah Untuk menafkahi keluarga Kita menuntut ilmu Kerana ingin mendapatkan Kedudukan yang baik Di sisi Allah Kita Bukan di mata manusia Apa yang Yang dilakukan Untuk manusia akan Fana Akan hilang Dan yang akan memberikan Pengaruh untuk akhirat kita adalah Segala sesuatu Yang dilakukan Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Baik Ustaz Saya ingin bertanya Ustaz Tadi kan Kisah Dari perjalanan Baki bin mahlak Luar biasa Ustaz Perjuangannya sangat luar biasa Menempuh Perjalanan yang cukup jauh Kira-kira Ustaz Apa nih Tips yang Atau Apa yang Ada di dalam hati Seorang bin mahlak ini Sehingga dia bisa Melewati semua perjuangan itu Ustaz Dengan baik Sampai Bertemu dengan Imam Ahmad Pertama Diawali dengan niat Karena sejak awal Beliau meninggalkan Andalus Dengan niat Untuk menuntut hadith Dari Imam Ahmad Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Kembali lagi Lillahi ta'ala Ustaz Kembali lagi kepada dia Segala sesuatu Dan dahsa dengan niatnya Dan tergantung dengan Niatnya Maka ketika Telah diniatkan Dan didasar dengan Himma aliyah Maka inilah yang akan Memuluskan semua Perjalanan ke depan Dan akan menjadi Benteng Dan perisi dari Rintangan-rintangan Yang menghadang Di depan Maka jarak yang jauh Materi yang banyak Yang diperlukan Dalam perjalanan Dan rintangan-rintangan Lainnya Bukanlah masalah Bagi seorang Imam Baki bin Makhlad Demi Menuntut Ilmu syari'i ini Terkhusus Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan seorang Imam Ahmad bin Hanbat Dan kedua Tadi niat ya Selanjutnya Ini adalah Tidak lain Tidak lepas Dari taufik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Yang bisa mendapatkan Kebaikan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Ilmu ini Kecuali karena Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Ketika Allah Memberikan taufik Allah Menginginkan Baginya kebaikan Maka dalam Hadis Yang sahih Sahih Bukhara Dan Muslim Dimana Mu'awiyah bin Abi Sufyan Merayatkan diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu Bihi khairan Yufaqih Fid din Barang siapa yang Allah Inginkan baginya kebaikan Maka Allah akan Mengajarkan Dan memahamkan Agama ini Kepadanya Artinya Allah Memberikan taufik Kepadanya Untuk mengambil Agama ini Dan inilah Salah satu Yang Didapatkan oleh Baqi bin Makhlat Yaitu mendapatkan Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Nampak lagi Hal yang membantu Perjalanan Baqi bin Makhlat Ini adalah doanya Ketika beliau Mendekati Bagdad Dan mendengar Kabar Tentang Mihnah Atau ujian Yang menitai Imam Ahmad Sekarang akan Ada Pintu Keputusasaan Ada pintu Yang memotong Cita-citanya Untuk bisa sampai Kepada Imam Ahmad Dan mengambil hadis Sebagaimana saya Biasanya Wajar ya Kalau punya Perasaan Ada kekhawatiran Tapi Sebagai seorang mu'min Kita wajib Meminta Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lewat Doa beliau Maka beliau berdoa Agar Beliau Bisa Sampai ke Baddat Dan bertemu dengan Diberikan jalan oleh Allah Agar diberikan jalan oleh Allah Bisa Bertemu dengan Imam Ahmad Dan tercapai tujuannya Jadi beliau berdoa Ini yang terkadang Terlupakan oleh Sebagian dari kita Sedangkan doa ini adalah Perkara yang Sangat penting Perkara Sesuatu yang Kita butuhkan Dalam setiap urusan kita Baik urusan dunia Terlebih Urusan Akhirat Tidak ada yang Bisa terlepas Dari doa ini sebenarnya Biasa orang ustaz mengandalkan Cuma usaha saja Padahal Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi Rahimahullah Ta'ala Ketika menjelaskan tentang Pentingnya doa Bahasanya Asbabun najah Atau sebab-sebab Keberhasilan itu banyak Banyak faktornya Banyak sebabnya Dan beliau mengatakan Wa akwa asbabin najah Ad-doa Dan Sebab Keberhasilan yang Paling besar adalah Berdoa kepada Allah SWT Maka tidak ada Usaha yang lebih besar Daripada doa Dan tidak ada Usaha yang lebih besar Pengaruhnya terhadap Keberhasilan kita Yang melebihi Pengaruh doa Ini juga kita katakan Adalah Kanz Pundi-pundi kita Untuk akhirat kita Kenapa? Karena Nabi SAW Mengajurkan kita Untuk banyak berdoa Di antaranya Beliau mengatakan Doa Doa itu Adalah Ibadah Jadi terlepas Doa itu Di ijabah Sesuai dengan keinginan kita Atau tidak Dia sudah memiliki Nilai ibadah Terlepas kita melihat Di ijabah atau tidak Di ijabah Maka doanya itu Proses berdoanya Dia sudah memberikan Nilai kebaikan Berupa pahala Ibadah Sekedar berdoa Sekedar berdoa Bahkan Semua kita ini Mengharapkan Doa kita ini Dikaburkan Satian Betul Dan kita Dianjurkan Untuk berhusnudhan Kepada Allah Dalam arti kata Kita senantiasa Berperasangkan Baik kepada Allah Bahwasanya Setiap doa Yang kita panjatkan Allah akan Berikan Balasan bagi doa itu Baik balasannya Sesuai dengan permintaan Ataupun tidak sesuai Yang jelasnya ada Timbal balik Ada feedback Dari doa itu Bahkan Imam Syafi'i Rahimahullah Dalam kitabnya Ad-Diwan Yang berdiri Tentang syair-syair beliau Beliau Menyebutkan beberapa syair Yang berkenaan dengan Pentingnya doa Dan betapa orang Terkadang lupa Dan bahkan Meremehkan dengan berdoa Beliau mengatakan Kata beliau Apakah engkau Menganggap remeh Dan memandang Sebelah mata Yang namanya doa Sedangkan Engkau tidak pernah tahu Apa yang doa perbuat Untukmu Bagaikan anak panah Yang dilesatkan Di waktu malam Kita tidak pernah lihat Kemana anak panah itu Karena gelap Tapi yang jelasnya Anak panah itu Punya jarak tempuh Dan kalau sudah habis Jarak tempuhnya Pasti akan jatuh Pada salah satu sasaran Nah Karena waktu malam Kita tidak tahu Anak panah ini Kena apa Kena pasir Atau kena pohon pisang Atau kena orang Yang jelasnya Anak panah ini Akan mengenai sesuatu Beginilah kata doa Kata Imam Syafiq Tentang doa Bahwasanya doa Tidak ada yang sia-sia Pasti ada hasilnya Pasti ada balasannya Dari Allah Kalau tidak sekarang Kalau tidak sekarang Nanti Atau Allah Simpankan untuk Bekal akhirat kita nanti Tapi kita kembali Kepada hal yang Lebih menarik Tentang perkataan Imam Syafiq tadi Setiap jarak tempuh itu Ada Akhirnya Begitulah doa Ketika kita Terus berdoa Minta kepada Allah Tentang suatu hajat Kita merasa tidak Diijabah Kita berhusnudhan Kepada Allah Bahwasanya Setiap doa itu Akan ada hasilnya Akan ada hasilnya Seperti anak panah tadi Pada akhirnya Akan jatuh pada satu Titik Target ataupun Sasaran Inilah beberapa Bekal Seorang ingin menuntut ilmu Diawali dengan niat Kemudian meminta Taufiq kepada Allah Dibaringan dengan doa Dan menempus Segala usaha-usaha Mengambil semua Bentuk-bentuk usaha Dan menggunakan media-media Yang memungkinkan kita Untuk menuntut ilmu Kalau sabar ustad Bisa juga Iya Jelas ini sabar Tidak terpisahkan Dari Sudah masuk dalam Menuntut ilmu Masuk dalam Taufiq tadi Allah berikan taufiq Untuk Mengarungi hal-hal Yang akan Dihadapi Dalam Menuntut ilmu Memang secara spesifik Memang Kesabaran adalah Faktor yang juga Sangat menentukan Seperti halnya Ketika kita Diperintahkan untuk Berilmu Lalu beramal Berda'wah Dan bersabar Dalam semua hal ini Baik Akhir kata saya Aswadi Muhammad Untuk diri Dari hadapan Anda Semoga Kita dapat Berjumpa lagi Di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh